semoga tv ini gak rewel ya bismillahirrahmanirrahim sudah saya colokan tinggal di star oke menyala tv nya ngangkat guys ada suara flyback alhamdulillahirrahmanirrahim tv nya menyala guys oke dolor kita kedatangan tv kecil ini ya sekitar 17 in mungkin ya merknya katanya sih mati total kita coba colokan lah ya ini biasanya lampu agak ngedrop nih kalau ada tegangan masuk bismillahirrahmanirrahim ya lampunya sempat ngedrop sedikit tapi gak ada indikator sama sekali tombol juga gak ada yang fungsi ya oke kita matikan saja berarti tegangan sempat masuk sedikit ya kita bongkar dulu seperti apa isinya ini dia kondisi mesinnya guys ternyata cina ya ini ada trafo trafo yuk kayaknya buat mengatur gambar supaya pas kanan kirinya cukup inilah ya banyak ramat-ramat ini sudah lama gak dibuka saya cek-cek dulu ya sekitar power supply mungkin karena gak ada tegangan ternyata terlihat ya guys disini ada elko disini kemungkinan si elko B plus ini ya agak kembung gak kembung lagi memang kembung ini semoga setelah kita ganti elko B plus ini ada tanda-tanda ya saya akan coba soldar ulang dulu sepertinya juga mengingat sudah buluk seperti ini pasti banyak soldaran retak mengingat cina juga tv cina panas sekali ya saya akan soldar ulang dulu semuanya dan mengganti elko B plusnya ini kabelnya agak pendek banget sih ya flybacknya di seperti itu oke saya lanjutkan nanti lagi ini guys penyebabnya ya setelah mesinnya dibuka ternyata ada cicak ya di bagian power supply berarti kemungkinan power supply ini perlu dicek satu-satu ya bisa juga IC ininya transistor finalnya bisa juga drivernya ada satu lagi cicaknya waduh ternyata iya ada satu lagi di dalam ya cicaknya ada dua buset ternyata sudah buat sarang cicak ya guys ini ada dua ini beda ya ini dulu berarti ini kemungkinan power supplynya ini harus dicek satu-satu ini berarti kemungkinan elko B plus juga pengaruh tapi dikit lah ya pasti kita harus cek dulu di bagian sini ya sampai optocoupler ya kondisi mesin masih dibilang bagus lah ya baratnya belum diacak-acak biasanya kan udah banyak jumper oke lah kita akan coba cek dulu ya guys ini guys sudah saya copot yang saya curigai ini drivernya dan ini transistor untuk regulator ya ini elko B plusnya sudah saya copot juga ini yang kembung ada dua saya copot saja semua dua-duanya kita ukur dulu ya kalau ini normal berarti saya harus cek pendukungnya nanti kita coba nyalakan dulu pasang kaki-kakinya satu dua tiga coba ya diukur ya hasilnya seperti apa ah ternyata masih hidup guys berarti kita coba cek ini ya drivernya ya itu masih menunjukkan NPN VPE-nya 607MF berarti normal tinggal drivernya kita uji coba juga ini juga sepertinya normal ya ya normal juga berarti berhubung itu juga normal kemungkinan saya harus cek ini dulu ya ini untuk B plusnya resistor yang menuju ke VPEX sudah saya angkat kakinya ini belum saya pasang ada dua berarti kalau seperti itu saya harus cek disini dulu nih di pendukung-pendukung ini ya siapa tahu nanti ada yang mungkin putus satu dioda atau apa sampai ke sini optocoupler nanti kalau saya tidak menemukan apa-apa saya langsung coba pasangkan saja tapi ini tetap diangkat ya saya pasang elko dan saya coba colokan saya ukur tegangannya nanti berapa ya kalau keluar 100V berarti seharusnya sudah normal tinggal kita pasang setelah saya cek-cek ternyata tidak ketemu yang rusak ya guys ini si kering masih hidup terus di bagian sini juga tidak ada yang mencurigakan akhirnya saya pasang lagi untuk elko nya sekarang saya ganti ya yang baru saya pasang satu saja yang ini belum saya sudah pasang ini ya tegangan untuk melihat P plusnya seperti apa untuk resistor ini yang menuju ke VPEX masih saya angkat saya akan melihat apakah power supply ini sudah mengeluarkan tegangan atau belum ya saya akan rapikan dulu saya colok kita coba nyalakan ya guys bismillahirrahmanirrahim ya ternyata ada tegangan seratus berapa tadi ini menyala apa ya coba saya ulangi alhamdulillah ternyata keluar tegangan 110 kemungkinan power supply sudah tidak ada masalah ya kita akan coba pasang beban ke P plus apakah feedback nya normal apa yang lain ada masalah apa tidak ya ini sudah menyala tegangannya 110 alhamdulillah ada titik terang sekarang sudah ada tegangan kita akan sambung untuk tegangan P plusnya semoga tidak ada yang rewel-rewel ya seperti ini ngosos dan lain-lain saya akan pasang dulu sudah terpasang semua guys saatnya kita akan uji coba semoga TV ini tidak rewel ya bismillahirrahmanirrahim sudah saya colokan tinggal di star oke menyala TV nya ngangkat guys ada suara flyback alhamdulillahirrahim alamin TV nya menyala guys TV nya nyala ini remote nya sudah pernah jatuh ya sepertinya remote ya tapi tidak apa-apa saya akan coba apakah bisa buat volume ternyata tidak bisa ternyata remote nya tidak bisa saya coba pakai remote saya dulu eh kebalik tidak 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 tapi sepertinya tidak normal channel nya gedip 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 saya matikan dulu alhamdulillah lor ternyata TV nya normal ya mungkin loading nya agak lama tadi saya sempat matikan ini remote nya juga berfungsi biarpun seperti ini ya buat suara ini siaran analog jadi ya wajar lah gembermet seperti itu ya saat video ini dibuat analog masih tayang ya di banjar negara ini posisi oke oke lah ya intinya tegangannya 109 suaranya normal itu apa sih ya bagian flipback sepertinya ada bunyi ceprat 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 di atas tapi gak apa-apa lah saya gak mau bongkar juga karena biasanya akan berempet ya biarin saja dulu asal gak ngosos gak keluar seperti tesla coil ya biru-biru seperti itu saya anggap aman lah mungkin juga ini sudah lama gak dinyalain jadi pertama kali di hidupkan ada bunyi ceprat-cepret ya gak apa-apa lah yang jelas sudah bisa menyala oke lor jadi permasalahan tv ini sudah beres ya kendala mati total karena ada cicak ya bikin kongselet di bagian power supply tapi setelah dicek ternyata alhamdulillah bagian power supply aman lah itu ya bunyi ceprat seperti itu ya jarang-jarang sih tapi gak apa-apa lah langsung dicek bagian transistor untuk regulator dan juga drivernya ternyata aman bagian pendukung juga aman cuman pada rotak semua ya mungkin gak mau nyala juga karena solderannya retak setelah kita solder ulang tv nya sudah bisa menyala ya seperti itu ya penggantian elko ini ya elko b plus yang kembung saya cek semua ya dari terimport ternyata terimportnya juga bagus tegangannya sudah normal 110 lah ya tegangan 110 oke sudah ada siaran tinggal tutup ya tutup dan kita nyalakan beberapa lama lah ya kita menemukan kendala lagi apa enggak oke sampai ketemu di video selanjutnya bye bye